Rumah tangga Rizky IDA dengan istrinya Nadia Mustika saat ini diterpah kabar tidak sedap Bahkan rumah tangga Rizky dan Nadia diisukan akan bercerai Hingga saat ini masih belum ada kabar pasti apakah berita yang beredar tentang rumah tangga Rizky yang retak benar adanya Bahkan Iis Dahlia yang dekat dengan duo pedangrut kembar tersebut ogah membahasnya saat ditemui oleh Awak Media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 1 September Eh emang kalau gue super anak gue harus ngomong sama alu, Awak Media yang meliput Ya mending ngomong sama anak gue langsung kenapa harus ngomong sama kalian, ungkap Iis Dahlia Ya Iis Dahlia memang enggan untuk memberi tahu Awak Media kebenaran dari isu keretakan rumah tangga Rizky dan Nadia Meski seolah seperti bercanda, tapak jelas pedang dud wanita berkumis tipis itu kesal ketika disinggung masalah tersebut Selain itu ketika Awak Media mempertanyakan soal kekasih putrinya yakni Lutfi Agizal yang membuat heboh Karena sibuk mengurusi persoalan kata anjay yang menurutnya merusak moral anak bangsa Iis Dahlia pun tampak semakin naik pitam meski dirinya seolah tertawa Mengenai hal itu ia pun memberi jawaban dengan singkat Baik, si Lutfi dia baik ucapnya Sambil berjalan menghindari hantaman pertanyaan dari wartawan Iis Dahlia kembali menegaskan bahwa dirinya lebih baik berbicara langsung kepada anaknya Secara spontan ia mengaku trauma memberikan kejelasan pada Awak Media Isu apa? Eh minta maaf ini anak gue kenapa harus ngomong sama kalian? Kalaupun ada apa-apa gue mending ngomong sama anak gue kenapa harus sama kalian? Mohon maaf gue trauma ngomong sama lu Muka si Iis Dahlia sambil terus berjalan meninggalkan Awak Media yang bertanya Muka si Iis Dahlia